Dengan berdasarkan iman dan takwa, SMP Negeri 12 Tasik Malaya menjadikan peserta didik yang berprestasi dalam akademik dan non-akademik, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Untuk memajukan sekolah, SMP Negeri 12 Tasik Malaya membuat dua program, yaitu program acuan seperti 4 tahun dengan RPS dan program prioritas, yaitu yang ada divisi, berprestasi, diakademik dan non-akademik, berkarakter dan berwawasan lingkungan. SMP Negeri 12 Tasik Malaya ini memprioritaskan karakter, karakter adalah hal yang paling utama. Dr. Randes Haji Eman Sulaiman MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Tasik Malaya, mengaku prestasi dalam bidang akademik belum begitu menonjol. Berdasarkan iman dan takwa, menjadikan peserta didik yang berprestasi akademik maupun non-akademik, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Kami membuat program 4 tahunan yang sebut dengan RPS, ada juga program tahunan, itu adalah menurutkan istilahnya fokus atau acuan. Sedangkan program prioritas, itu apa yang disebutkan adalah yang ada dalam visi, yaitu berprestasi tidak akademik, non-akademik, berkarakter, kemudian berwawasan lingkungan. Implementasinya yaitu akademik, non-akademik, kami, sekolah. Kalau masa normal itu biasa ada ekstra kurikuler, MIPA, ekstra kurikuler literasi, olahraga dan sebagainya. Tapi selama pandemik ini, tidak semua ekstra kurikuler, hanya ramuka, literasi atau jurnalistik, dan taekwondo. Taekwondo, karena dari luar, itu jadi kegiatan rutin. Ada juga ekstra kurikuler yang melaksanakan melalui daring, dan juga mengikut sertakan lomba-lomba. Pada masa sebelum pandemik itu, setiap lomba kami ikuti, tapi sekarang hanya lomba-lomba yang disebut daring. Kami ingin menciptakan siswa yang berkarakter dan berwawasan lingkungan. Di samping prestasi akademik, non-akademik. Karena kami prioritaskan yaitu karakter. Sebelum dia prestasi, dia harus punya karakter dulu. Jangan prestasi akademik dulu, tapi karakternya dulu harus baik. Dan juga berwawasan lingkungan, baru prestasi akademik, non-akademik. Dalam melaksanakan tugas, matur strategi sekolah itu, dengan cara prioritas-prioritas, yang tadi itu prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan. Dan juga pembagian tugas bagi pengelola, ada wakasek, ada pengelola lab, ada pembina ekstra kurikuler, ada wali kelas, ada pembina lingkungan. Nah itu semuanya disinergikan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Jadi kalaupun dari pihak sekolah tidak ada instruksi yang khusus, tetapi dia sudah, pengelola tersebut sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Prestasi selama ini, mungkin prestasi akademik, terus terang saja belum begitu menonjol. Tetapi alhamdulillah, angka melanjutkan juga meningkat. Tetapi kalau prestasi non-akademik, bidang olahraga yaitu kutsal, poli, kemudian pramuka, kemudian taekwondo, dan sebagainya banyak. Ada 16 ekstra kurikuler, itu semuanya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan dan alhamdulillah mendapatkan prestasi yang membanggakan. Juga paduan suara, bahkan itu paduan suara SMP 12, itu di kota Tasikmalaya, bahkan di perangan timur, itu diakui. Jadi ketika, salah satu contoh, ketika Kodim akan melaksanakan, harus setiap Kodim di Korem Garut, setiap Kodim harus mengirimkan paduan suara. Itu pasti dari SMP 12. Dan alhamdulillah, juara paling tidak juara ketiga. Dulu itu juara kedua, tahun ini, ini juara ketiga memang agak menurun. Mungkin karena masa pandemi itu dalam latihnya, karena pelaksanaan tahun ini masa pandemi. Dalam masa pandemi ini, pola pembelajaran yang dilakukan SMP Negeri 12 adalah dengan cara daring dan luring. Kemudian, untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran jarak jauh, SMP Negeri 12 memanggil orang tua siswa untuk berdiskusi di mana lepak untuk memperbaiki anak-anaknya. Itu pembelajaran jarak jauh. Ada yang melalui daring, daring itu kan ada daring murni, kemudian daring campuran artinya. Daring murni itu yang bersifat online, tetap muka, ada melalui Zoom, melalui Google Meeting, dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan WA, WA Group, Google Home. Itu dalam melaksanakan pembelajaran, menggunakan media. Ada juga yang luring, anak-anak itu belajar luring, jadi mengambil materi, mengambil tugas. Kalau materinya sudah ada di buku. Kenapa anak itu ada yang luring? Anak itu kendala yang tidak punya HP. Juga kendala yang ketika waktu itu tidak punya kuota. Ini kami melayani apapun keluhannya, kami layani semuanya. Alhamdulillah, dalam pembelajaran jarak jauh, lancar. Luring juga lancar. Walaupun ada kendala-kendala, mungkin yang sekarang juga lagi ditangani, yaitu memenghilang orang tua dengan menggunakan protokol kesehatan. Tentunya dibagi-bagi, hanya dua kelas, satu sesi. Itu untuk mevaluasi kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak yang mungkin agak malas, karena kalau anak itu kan, jangankan pembelajaran jarak jauh, yang jauh dari pengawasan, pengawasan guru, di kelas juga, karena anak-anak itu mau ke belakang, malah agak masuk lagi itu kan. Nah ini solusinya sekarang kami memanggil orang tua untuk di mana letak-letak. Kita memperbaiki anak-anak kita bersama. Jadi nanti setelah ini dikaji, dianalisa tindak lanjutnya. Dr. Randis Haji Eman Suhaiman MPD berharap, semoga SMP Negeri 12 menjadi sekolah yang berprestasi dan memiliki nilai jual. Ya harapan untuk ke depan tentunya, SMP Negeri 12 menjadi sekolah yang berprestasi gitu ya. Di kota-tindak diperhitungkan, juga memiliki nilai jual istilahnya. Artinya diminati oleh masyarakat, dipertahankan. Yang selama ini memang sebagai bukti, sudah diminati. Karena apa? Ketika PPDB banyak, sekitar dua kelas lebih itu yang tidak bisa diterima di sini, karena terlalu banyak pengendamkan. walaupun yang dengan jual nasi, banyak itu sampai lebih dari dua kelas yang berminat ke sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!